I.S. pria usia 24 tahun warga Geraha Indah Balikpapan ini diringkus tim Jatanras Satreskrim Polresta Balikpapan. Ia dituduh mencuri 4 sepeda motor. Ironisnya, salah satunya milik temannya sendiri. Kanit Jatanras Polresta Balikpapan, Ibda Wempi Ardenta menyatakan, sepeda motor milik rekannya ini dicuri dengan modus mengajaknya ke ATM dengan dalih mengambil uang. Setibanya di lokasi, pelaku meminta rekannya itu masuk ke bilik ATM dan menarik uangnya. Sebelum rekannya keluar dari dalam ATM, pelaku membawa kabur sepeda motor tersebut. Terima kasih telah menarik uang di sebuah anjungan tunai. Terima kasih telah menarik uang untuk mengambil uang di sebuah anjungan tunai. Tapi ternyata ATM itu pinnya palsu. Dari kesulitan temannya ini mengambil uang, kemudian langsung memakai kabur sepeda motor untuk membawa kabur kendaraannya. Ini tingkat pertama. Kemudian itu kejadian di tanggal 8 November 2023 di ATM di Kelurahan Batu Lampar. Kemudian dari laporan tersebut, jatang ras menangkap pelaku, kemudian kita kembangkan. Dan di sini kita lihat ada 4 motor jadi barang bukti. Ini satu motor dari hasil yang pertama. Kemudian setelah kita kembangkan, ternyata ada TKP lain. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Dijual berapa? Dijual ke temannya atau di jual Facebook? Keteman aja. Cara ngambilnya kemarin gak, mas?